Halo Pemirsa Bayi TV, kali ini saya Eklim Marani akan membawakan berita untuk Anda. Berita pertama tentang festival lobster yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Timur ini berharap menjadi penghasil lobster terbesar di Indonesia. Meski di masa pandemi, tentunya pengenalan festival ini memanfaatkan teknologi agar tidak melanggar protokol kesehatan penyebaran virus COVID-19. Dibuka dengan tarian tradisional Kabupaten Banyuwangi, festival lobster di Pantai Mustika, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur digelar. Dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Vistian Dhani, festival ini mengenalkan berbagai lobster hasil tangkap di Pantai Selatan Banyuwangi hingga Selat Bali. Tak hanya jenis lobster, rupanya berbagai masakan lobster tradisional melayan hingga hidangan hotel berkelas bintang juga disajikan dalam festival perdana ini. Meski di musim pandemi, tentunya festival ini digelar dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19, agar tidak mengundang banyak orang festival ini dilakukan pembatasan, serta memanfaatkan teknologi agar festival lobster dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun internasional. Alhamdulillah, memang selama ini lobster kita sudah standar ekspor dan kita terus akan melakukan budi daya berkaitan dengan lobster. Nanti juga kami akan berkorektasi atau bersinergi dengan KKP dan sehingga nanti banyak sekali pengembangan pengalaman lobster yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi menambahkan, khusus pantai selatan Banyuwangi merupakan penghasil benih lobster terbesar. Dari hasil benih lobster atau benur tersebut, selain memasok tempat budi daya juga tengah melakukan ekspor. Bisa dibayangkan, ya, terus daerah yang selatan ini, khususnya di pantai Mustika ini menjadi pemasok benih, ya, bibit-bibit lobster untuk kebutuhan pengembangan atau budi daya lobster ke depan. Termasuk, kita sudah ekspor. Sumber dan asalnya hampir sebagian besar dari pantai Mustika ini. Di Meliputan Banyuwangi TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif, edukatif, dan informasi lainnya melalui channel Youtube Banyuwangi TV. Saya Eklima Rani, peserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.